Berdasarkan petunjuk dari salah satu pelaku, polisi akhirnya menemukan lokasi pembuangan kepala korban mutilasi Budi Hartanto di kawasan Sungai Desa Bleber, Kejamaatan Keras, Kediri. Usai proses otopsi di rumah sakit Bayangkara, Kota Kediri selama hampir 4 jam, kepala korban langsung dibawa ke tempat pemakaman di mana tubuh korban disemayamkan. Nasukan paman korban mengaku baru mengetahui kabar penemuan kepala korban. Atas hal itu, pihak keluarga merasa sangat lega karena bagian tubuh keponakannya tersebut telah lengkap, apalagi mendengar kabar kedua pelaku telah tertangkap. Nasukan menambahkan ia ingin para pelaku dihukum seadil-adilnya karena menurutnya kejadian ini sangat tidak manusiawi. Mengenai modus pembunuhan, ia mengaku belum mengetahui pasti karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Ini pemerintahan dari korang. Kalau dimakamkan satu liang dengan kondisi? Iya, nanti sekarang kan sudah dikali. Itu sudah dikali, saya dulu yang kondisi seperti bapak kemalangan. Tidak tahu ya, dari pihak petugas ini kan sudah dikungkus karena akan memisahkan itu. Ini berarti ayahnya dalam perjalanan. Ini mau melihat atau berada kemana? Ya, untuk nanti kan bersama-sama kita diambilkan saja. Pelaku juga sudah ditemukan. Kalau kita anggap keinginan keluarga, harapan seperti apa terhadap para pelaku? Ya, kita sebut keluarga ya, kita salahkan semua. Kita yang berwajib dan berhak menangani. Dan kalau keluarga yang jelas, kita minta diuntukkan seadil-adilnya. Karena ini bukan manusia yang laki. Sesuai keterangan polisi, korban dibunuh dan dimutilasi oleh kedua pelaku di lokasi warung di Jalan Tersurya, Kediri. Selanjutnya, tubuh dan kepala korban dibuang di tempat terpisah. Dari Kediri, Unggul Dijahyono, Muhammad Zanurofi, melaporkan.